Sama kita hadapi dia dengan senyuman solution, solution, biar apa? Biar ada inspirasi gitu ya. Dalam satu kelas, 25 orang diantaranya mengikuti eskua putsal, oke, 35 orang mengikuti eskua pramuka, dan 15 orang mengikuti keduanya. Jika 3 orang di kelas itu tidak mengikuti kedua eskua, ah, maka banyak siswa di kelas itu adalah bla bla bla, berarti ini sama aja dengan kita buat lingkaran terutama gitu kan. Depasnya kan kemarin kita buat lingkaran ya, lingkaran yang pertama gitu, kita pakai itu terus, lingkaran yang kedua itu lingkaran yang kedua di warna biru misalkan ya, ini kasih nama misalkan, yang kuning itu kita kasih nama misalkan eskua putsal, lalu yang pramuka kita kasih P. Nah, dan 15 orang mengikuti keduanya, nah, jadi untuk mengajakkan soal kayak gini, maka yang pertama diisi oleh kita itu adalah banyaknya orang yang mengisi keduanya gitu. Jadi kan tadi 15 orang di sini, irisannya dulu diisi, nah, sementara kita tahu banyaknya orang yang mengikuti eskua putsal itu kan 25, 25 diambil 15 gitu, berapa? Berarti di sini 10, nah, jadi 25 itu putsal itu kan terdiri dari orang yang benar-benar hanya suka putsal gitu, nah, tidak dengan pramuka, kalau ini ada gabungannya nih, dan suka putsal dan pramuka gitu. Lalu 35 orang mengikuti eskua pramuka, berarti 35 ambil 15, iya betul 20, jadi kalau ditanyakan berapa orang siswa yang suka pramuka saja, atau yang suka yang ikut gitu ya maksudnya, yang mengikuti eskua pramuka saja, berarti 20. Lalu ditanyakan berapa orang yang mengikuti eskua putsal saja, berarti 10 orang. Nah, masalahnya di sini kan tadi katanya, ada 3 orang yang tidak menyukai keduanya, tidak mengikuti keduanya, berarti ini ada 3 orang di luar gitu, nggak di dalam, nggak di sini, tapi di luar gitu. Tuh, berarti yaudah kita kotakin ini, ini semestanya, berarti ini semestanya, untuk mencari tahu jumlah siswa di kelas tersebut, yaudah kita tambahin tuh, 10 tambah 15, tambah 20, tambah 3, 23, iya, tambah 35, 23, tambah 35, jadi, ya betul, 58 orang, benar nggak ini? 35, ini 10 kan, 10 tambah 15, 25, 25, nih, 10 tambah 15, 25, 25, kemudian tambah lagi 23, oh, I'm sorry, itu kok 35 ya, 10 tambah 15 kan 25, itu, kepantesan deh, option nggak ada, I'm sorry, kaget ya, jadi ini, 48, 48, hati-hati juga tuh, kawan-kawan, pada saat menjelaskan, gitu kan, kalau kitanya tidak terigi, terburu-buru, tergesa-gesa, maka nanti jawabannya pun agak tidak tepat, gitu, kurang tepat, hati-hati, 8, 4, tepat, harusnya jawabannya yang tepat adalah, 48, berarti option yang paling tepat adalah, yang C, nah, gitu, kawan-kawan ya, ini yang pemanasan aja dulu, oke, lanjut, next, number 2, ini tujuan kita hari ini, itu adalah, tujuan pada video, video kali ini tuh, kita akan mengeseksi soal yang ini sebetulnya, hmm, nih, oke, disini masalahnya kayak gini kan, oke, masalahnya gini, dari 40 siswa, terdapat 20 siswa menyukai matematika, wah, 1 ada matematika, nih, 10 siswa menyukai bahasa, wah, keren kan, 7 siswa menyukai seni, nah, dan matematika, oh, dan matematika, berarti ada, ada matematik, ada bahasa, ada seni, gitu, 5 siswa menyukai seni dan bahasa, 4 siswa menyukai matematika dan bahasa, 3 siswa menyukai ketiga pelajaran tersebut, nah, dan 6 siswa tidak menyukai ketiga pelajaran tersebut, maka banyak siswa yang hanya menyukai seni adalah, Blablabla Oke pertama Untuk menyelesaikan soal ini ya kita hadapi dulu Dengan senyuman Jadi semayah dulu ya Semayah 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 kita pakai warna kuning aja dulu ya Semayah Solusi Biar apa Iya betul biar ada inspirasi gitu ya Nah setelah ini maka Yang jadi kunci pertama kanan disini nanti akan ada 3 lingkaran Ada 3 lingkaran Maka kunci pertama yang harus kita jadikan patokan Untuk menggambar lingkarannya Karena nanti takut berseberangan Atau bersalahan gitu ya Maksudnya bersalahan begini Jadi jangan sampai nanti harusnya yang begini Nah ini kan nanti begini nih lingkarannya Jangan sampai ini dengan ini berkatan Jadi kebalik gitu ketukar gitu ya Jadi ini dengan bawah Atau disini harusnya matematik Fisika kimia misalkan Jadi ternyata nanti dibalik Ini jadi fisika kimia matematik gitu kan Nanti jadi salah Maka yang jadi kunci pertama adalah ini Jika 3 siswa menyukai ketiga pelajaran sebut Nah ini irisan dari ketiga Kegemaran gitu Nanti kalau kita buat lingkaran Jadi akan ada 10 lingkaran yang dilalui oleh 3 lingkaran gitu Jadi pertama kita buat lingkaran yang pertama dulu nih Kita pakai warna kuning aja dulu ya Oke anggap ini kena gitu ya Yang kedua kita pakai warna biru Oke jadi biru lingkaran ya Dan yang terakhir kita pakai warna apa ya Hijau misalkan atau misalkan bisa pakai warna merah Kena enak gak ya Oke di hijau Kita buat lagi kan disini Nah ada 3 lingkaran kan Nah 3 siswa menyukai ketiga pelajaran tersebut Artinya 3 ini milik semua yang ada Milik semua lingkaran ini 1 CTP 1 untuk semua gitu Jadi 3 nya ini nih Cari sama kita lingkaran yang dilalui oleh 3 lingkaran Kalau ini kan ini dilalui oleh yang hijau Dilalui oleh yang kuning Dilalui oleh yang biru Kena oh berarti yang ini 3 itu simpan disini Nah gitu Kalau kita memilih yang ini Maka ini tidak dimiliki oleh kuning gitu Begitu juga kalau kita memilih yang ini Nah yang ini tidak dilalui oleh Jauh gitu Apalagi kalau ini ya Ini tidak dilalui oleh siapapun yang kuning saja Makanya ini Kenapa? Karena kalau 3 ini Kalau lingkaran yang kecil ini Dia dilalui oleh biru Dilalui oleh kuning Lalu dan dilalui oleh hijau Jadi irisannya nih Nah gitu ya Tugas kita sekarang adalah Menentukan dimana letak matematik Dimana letak bahasa Dan dimana letak seni Nah maka caranya Ini jangan dulu ditulis nih 20 siswa menyukai matematika Ini kan hanya matematik saja Jangan dulu 10 siswa hanya menyukai bahasa saja Ini jangan dulu 7 siswa menyukai seni dan matematika Nah yang ini nih Seni matematika Nah kira-kira yang mana nih Lalu disini lanjutin lagi Seni ada seni lagi Oh nanti seni itu Milik matematika Dimiliki matematika Dan dimiliki bahasa Berarti seni itu yang mana nih Nah seni itu yang kuning ya Dimiliki oleh matematika Dia juga dimiliki oleh bahasa Nah yang kuning berarti seni Nah ini matematika Ini bahasa nih Ini Biru matematika Oke matematika Gitu ya Seni Jadi kita langsung sekarang isi Tujuh siswa menyukai seni dan matematika Coret Tujuh siswa ini Tujuh siswa menyukai seni dan matematika Berarti disini Seni kan ini Matematika berarti ini Nah tujuh kan Isi ketujuh sama kita Tujuh siswa menyukai seni dan matematika Kalau sudah dipakai kita coret Berikutnya Lima siswa menyukai seni dan bahasa Tujuh siswa menyukai seni dan matematika Oke ini Tujuh Sudah ya Seni dan matematika Mana Berikutnya berapa tuh Bingung ya kan Hati-hati makanya Sepuluh siswa menyukai bahasa Jangan dulu Lima siswa menyukai seni dan matematika Lima siswa menyukai seni dan matematika Lima siswa seni dan matematika Awas Bahasa itu disini kan Seni disini Nah disini berarti kan Lima Berarti sama kita lima Lima Tapi masalahnya lima Itu kan Sudah dipakai disini tiga Berarti Kalau seni dan bahasa Disukai seni dan bahasa Lima Nih Seni dan bahasa Dimana bahasa ini kan Milik yang hijau Sama yang kuning Ya seni bahasa Karena sudah dipakai tiga Berarti disini tinggal dua lagi Nah gitu Kan sudah dipakai tiga disini ya Berarti tinggal dua Begitu Dukan yang ini sebetulnya Tujuh itu Sudah dipakai tiga Tujuh itu kan sudah dipakai tiga Berarti sisanya empat Ini harusnya Nah gitu ya Sorry sorry itu Jadi Kan tujuh siswa menyukai seni Matematika Seni dan matematika Sementara disini Yang dipakai seni Dan ini kan biru Dipakai tiga tuh Seni matematika Dipakai biru Dipakai hijau Dipakai kuning Sudah dipakai tiga Berarti empat lagi Gitu Oke begitu ya Kayak unsen Unsen Bingung-bingung Minimal bingung dulu ya Karena bingung tandanya Kita berpikir Jadi ini caranya Tujuh sudah dikerjakan Lima juga Sudah juga Sudah dikerjakan Lalu disini Empat siswa menyukai matematika dan bahasa Nah empat siswa menyukai matematika dan bahasa Empat siswa disini menyukai matematika bahasa Matematika yang biru kan Sama bahasa yang hijau Berarti empat kan Empat Tapi sudah dipakai tiga Tapi sudah dipakai tiga Ini disini Ini kan ilisan biru hijau kan matematika itu Sudah dipakai tiga Berarti tinggal satu lagi Gitu Ini coret empat Kita pakai warna Kuning lagi Atau kuning lagi Yang enak ya Biar kelihatan Ini sudah dipakai Ini dipakai Sudah selesai Ini sudah selesai Kemudian 6 siswa tidak suka Tidak menyukai ketiga pelajaran tersebut Berarti kalau 6 siswa tidak menyukai ketiganya Ya simpan di luar Lalu kita tinggal kerjakan yang sisanya Terdapat 20 siswa menyukai matematika Oh 20 siswa disini matematika Tapi sudah dipakai nih Satu disini Tiga disini empat Tambah sisanya empat Delapan Berarti sisanya berapa Iya betul 12 Jadi matematika semua itu 20 orang Kalau kita jumlahin 20 Ini kan di kolom Bukan di kolom Atau di lingkaran ini kan Biru ya Matematika itu lingkaran biru Nah kalau kita jumlahin semua lingkaran birunya kan 20 Gitu Sudah dipakai nih 10 siswa menyukai bahasa Bahasa Ini 10 siswa Ini bahasa itu kan yang hijau Hijau itu kan sudah diisi 1 3 4 Tambah 2 6 Iya kan Tapi sisanya berapa 4 Gitu ya Nah tinggal kita mencari si kuning Si kuning ini Dikotakin Nah berapa si kuning Nah untuk mencari si kuning Berarti yaudah kita jumlahin semua Total siswa kan ada 40 40 siswa Kurangi jumlahin semua 2 tambah 3 5 tambah 1 6 tambah 4 10 Ya jadi 10 Tambah berapa tuh Berapa 10 tambah 4 tambah 6 20 kan Jangan lupa ditambahin ini juga Atau 10 ditambah Bolehlah tulis Tulis ya Jadi kita jumlahin semua angka yang ada disini 4 tambahin 12 Tambahin 1 Tambahin 3 Tambahin 16 17 20 24 26 32 32 Jadi jawabannya berapa Iya betul 8 Berarti Berarti kalau begitu Banyaknya siswa yang hanya menyukai seni saja Ini kan hanya menyukai seni saja Ada 8 orang Berarti option yang paling tepat adalah yang Begitu Ani sen Ani sen Nenap Dijijik Steady Mantap Gitu ya Bingung Minimal Bingung Oke kawan-kawan Kalau misalkan masih belum mengerti Silahkan putar lagi Videonya Ulang lagi Putar terus Ulang terus Nanti kalau sering diputar Sebelah Insya Allah Nanti juga mengerti Gitu ya Pelan-pelan Gitu ya Dipaus dulu Nanti atau Terus lanjutin lagi Pause lagi Lanjutin lagi Nanti juga Insya Allah Nanti juga mengerti Nah Next Untuk memantap